Sesuai namanya, Daiwa Saltis adalah sebuah ril yang didesain untuk air asin. Hadir dengan tujuh model dari Saltis 2500 hingga yang paling besar adalah Saltis 8000. Varian sebanyak ini dimaksudkan untuk menjangkau semua segmen pemancing, baik pemancing ringan, maupun pemancing kelas berat. Hadir sebagai penerus pengganti seri Saltiga, ril ini ditujukan untuk para angler penyuka ril yang kuat, durable, dan dapat diandalkan untuk segala kondisi. Memancing ikan-ikan kecil di lautan dangkal, hingga ikan-ikan ekstrim di laut dalam. Daiwa selama ini lebih dikenal sebagai produsen perangkat pancing kelas atas, high-end, yang mahal-mahal dan kurang dikenal oleh pemancing kelas ekonomis khususnya di Indonesia. Biasanya pemancing Indonesia lebih menyukai produk murah meriah asalkan memiliki embel-embel spesifikasi melimpah dan sis gede. Ril ini memiliki spesifikasi yang berbeda-beda untuk setiap variannya. Drag rating pada Saltis bervariasi tergantung si Z yang dimiliki. Untuk seri terendah yaitu Saltis 2500 maksimum drag powernya adalah 15 pound atau sekitar 8 kilogram. Sedangkan pada seri tertinggi Saltis 8000 rating drag power maksimalnya adalah 33 pound atau mencapai sekitar 17 kilogram, cukup kuat untuk menaklukkan tuna, tenggiri, waho, marlin, dan ikan lainnya. Jika Anda lebih menyukai ril dengan harga yang lebih murah, mungkin bisa mempertimbangkan ril merek seperti Pioneer, Ryobi, Shimano, atau Anifish Zenith. Spesifikasi Ril Daiwa Saltis Max Sealet Line Roller and Main Soft Sealet atau Magnetic Sealet Technology adalah salah satu fitur fisik pada ril ini yang membuatnya mampu mencegah kotoran, air laut, debu, dan lain-lain untuk masuk ke dalam bodi utama. Daiwa menggunakan Magnetic Oil yang katanya dikembangkan oleh NASA dan eksklusif dikembangkan oleh Daiwa sehingga mungkin tidak terdapat pada pabrikan ril lain. Penggunaan oil ini selain untuk menghalau air juga menangkal korosi. Manfaat lainnya, Saltis juga semakin smooth pergerakannya. Hard bodies and side cover Daiwa menggunakan bahan metal khusus yang mereka sebut hard bodies. Bahan ini didesain untuk memberikan kekuatan maksimum dengan bobot yang ringan. Hard bodies didesain agar Saltis mampu bertahan di segala kondisi dari yang ringan sampai ekstrim. Teknologi ini hanya dipakai pada produk-produk Daiwa kelas menengah dan atas. 8 plus 1 Corrosion Resistant Stainless Steel Ball Bearings Untuk membuat ril ini tetap smooth dan kuat, Daiwa mempercayakan pada 8 buah stainless steel ball bearing anti-korosi plus 1 buah ball bearing untuk anti-reverse. Semua ball bearing pada Daiwa Saltis menggunakan jenis tahan korosi untuk menjamin umur bearing tersebut. Light with air rotor design Agar bobot ril ini semakin ringan, Daiwa mendesain rotor ril ini dengan seringkas mungkin. Namun perlu dipahami bahwa meski ringkas, Daiwa tidak memberikan desain yang asal-asalan. Sisi estetika tetap diperhatikan sehingga kita dapat melihat hasil akhir desain rotor ini sangat ciamik. Air rotor ini diklaim 15% lebih ringan dibandingkan model rotor standar. Selain lebih ringan rotor dengan desain unik ini juga dimaksudkan agar cepat kering ketika terkena air laut saat menggulung ril. Air bail tubular stainless Saltis menggunakan bail dengan teknologi tubular yang disebut Daiwa sebagai air bail system. Pemilihan jenis tubular tentu dengan pertimbangan kekuatan dan bobotnya. Air bail membuat line langsung meluncur ke roller begitu ril mulai menggulung tanpa cemas line jadi kusut. Digiger digital ger design Desain ini menggunakan ger yang dipotong, dibuat menggunakan mesin, milling, khusus dan didesain secara digital. Proses pembuatan ger ini dilakukan secara sangat teliti sehingga menghasilkan main ger yang super presisi, tahan lama, dan menyalurkan putaran handel ke ger dan spool dengan lebih akurat. Dynamic Chute Aluminum ABS Spool Daiwa Saltis menggunakan spool berbahan aluminium dengan teknologi ABS anti-backlass system. Spool jenis ini menggunakan diameter yang besar sehingga line yang tidak digunakan tidak menumpuk terlalu banyak. Desain spoolnya juga ergonomis dan halus pada tepian agar Anda dapat melemparkan line casting, dengan lebih smooth dan jauh. Waterproof Charbon ATD Drag System Automatic Turnamen Drag System adalah teknologi Daiwa yang membuat drag reel menjadi lebih smooth dari awal menggulung. Dengan fitur ini, beban pada spool langsung dialirkan ke main shaft dengan lebih instan dengan memberikan tekanan yang lebih kuat pada drag washer. Intinya, Daiwa membuat proses drag lebih smooth pada reel ini. Kan sering tuh, biasanya pada reel murah kita pas pertama menggulung reel seperti ada kesan jeda cungki, dari awal menutup bail sampai-sampai kita memutar handel pertama kali. Kelebihan dan kekurangan Daiwa Saltis Mengingat harganya yang tidak tergolong murah, reel ini tentunya dibekali dengan segudang fitur canggih dari Daiwa. Daiwa Saltis adalah salah satu pilihan bagus untuk Anda yang menginginkan reel kuat, tangguh, ringan, dan canggih. Namun yang perlu diketahui, pada si Z4500 ke atas bobot Saltis lumayan naik. Hal ini kemungkinan dikarenakan penggunaan satu buah maksa alet BRing tambahan. Ger ratio pada Saltis 4000 hingga Saltis 5000 naik menjadi 5,7 banding 1, sedangkan varian 6500 dan 8000 turun lagi rasionya menjadi 5,3 banding 1. Anda dapat melihat bahwa seri 2500 sampai 4000 lebih cocok digunakan untuk memancing di laut yang agak dangkal atau danau. Saltis tentunya menjadi reel dengan kualitas paling tinggi dan canggih pada segmen tersebut. Namun jika Anda adalah pemburu ikan-ikan jumbo yang perlu perangkat kuat, Saltis 6500 dan Saltis 8000 adalah pilihan yang paling rasional. Kekurangan reel Daiwa Saltis Pada model Saltis 4000 ke atas bobotnya termasuk lumayan. Ada beberapa teknologi Daiwa yang lebih baru namun tidak diaplikasikan pada reel ini. Harganya, ini bukanlah kekurangan, tapi suatu hal yang sangat mempengaruhi laris atau tidaknya suatu produk terutama di Indonesia. Sebuah Saltis seri 2500 terendah sekalipun dapat ditukarkan dengan puluhan reel lokal dengan si Z8000. Kesimpulan, kami sangat merekomendasikan Daiwa Saltis karena seaprek fitur dan kualitasnya. Reel ini didesain untuk menjadi reel yang tangguh di segala kondisi dengan desain yang modern dan cantik. Namun yang pasti dari segi harga reel ini lumayan tidak ramah di kantong para angler Indonesia. Jika Anda termasuk pemancing seperti kami yang tergolong perhitungan terhadap harga berbanding performa, maka kami akan memberikan sedikit pertimbangan. Daiwa Saltis memang menghadirkan kualitas dan ketangguhan, tapi harganya masih bikin puyeng. Pen Spin Viserve dan Pen Slammer 3 adalah reel yang mungkin bisa menggantikan Saltis. Mereka memiliki build quality dan fitur yang bagus dengan harga sekitar 2 per 3 Saltis. Atau jika Anda termasuk fanatik merek dan ingin memiliki reel dari keluarga Daiwa, kami tentunya akan merekomendasikan Daiwa BG untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.